Kronologi kecelakaan tragis yang diduga menewaskan tujuh orang di jalan tol Batang Semarang, Jawa Tengah pada Senin 5 September 2022 mulai terungkap. Diketahui, insiden haas ini melibatkan dua kendaraan yang melintas tepatnya di kilometer 375 Jalur A, Desa Sawangan, Geringsing, Batang, Jawa Tengah. Dikabarkan, kecelakaan maut ini melibatkan kendaraan Toyota Hi-S dengan truk trailer. Berdasarkan sejumlah keterangan pers yang beredar, Toyota Hi-S awalnya melaju dari arah barat ke timur, dilajur kanan dalam kondisi cuaca cerah. Kemudian, sesampainya di tempat kejadian perkara atau TKP, sopir Toyota Hi-S diduga mengantuk dan kendaraan oleng. Mobil Hi-S itu pun oleng ke kiri dan menabrak badan belakang samping kanan truk trailer yang melaju di depannya. Selanjutnya, Toyota Hi-S lalu oleng ke kiri dan tidak terkendali hingga akhirnya masuk ke parit. Berdasarkan informasi sementara, diduga ada sebanyak tujuh penumbang tewas dalam kecelakaan ini. Sedangkan petugas masih melakukan olah TKP dan pendataan korban yang terlibat dalam insiden tersebut. Atas kejadian itu, mobil Hi-S yang terlibat hancur tak berbentuk. Bahkan, hampir setengah badan kendaraan tersebut mengalami kerusakan cukup parah. Di mana, pada bagian depan mobil Hi-S remuk dan sejumlah spirpat tampak berantakan. Sesaat setelah kejadian dan proses evakuasi korban, kedua kendaraan pun diamankan oleh aparat kepolisian. Terlihat sejumlah polisi yang bertugas sudah berada di lokasi kejadian. Sampai berita ini diturunkan pada Senin 5 September 2022. Belum ada penjelasan lebih lanjut terkait kecelakaan tersebut. Termasuk identitas sejumlah korban laga lantas yang juga masih dalam proses pendataan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!